Halo teman-teman, baik lagi channel gue Extreme Tech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Kali ini kita lanjutin Challenge Road EX2 teman-teman Jadi yang EX2 ini agak rumit ya teman-teman ya Lumayan susah teman-teman, kenapa susah? Karena kita harus pakai pemain All Japan, Thailand, Saudi Arabia, China, South Korea, Uzbekistan, Asia Qualifier Yang penting Asia Qualifier, kurang itu skill type player, attack plus 50% Nah yang bikin susah itu teman-teman, itu clear condition ya teman-teman Allow no point, score 2 or more point, and win Jadi kita gak boleh kebobolan teman-teman, kita gak boleh kebobolan Kalau kita kebobolan artinya kelar Udah gitu kita mesti cetak 2 goal juga teman-teman, atau lebih minimal 2 goal Oke kita lihat pasif dari musuhnya dulu Bentar Oke jadi dari back Dari back sampai DM itu dia punya pasif Bagelitik Killer status plus 50% kalau lawan biru Ditambah Toughness Killer itu plus 30% ya Dari DM sampai Keeper Oke dari AMnya gak ada Tapi yang strikernya punya pasif DM atau DF Killer Berarti kalau lawan DM atau DF kita itu plus status teman-teman Oke kita langsung aja lihat contoh tim yang gue pakai teman-teman Oke kita mulai dari Keeper Jadi kalau teman-teman punya Keeper Morisaki DC itu enak ya Karena gawangnya aman Permasalahannya yang gak punya Keeper Morisaki DC itu yang problem teman-teman Karena gue gak punya Jadi gue pakai Genzo yang ini teman-teman Ini dari SR SR gue evolve menjadi SSR SSR gue maxin, gue niatin teman-teman Meskipun kemungkinan besar kejebolan Jadi pilihannya cuma 3 setau gue ya teman-teman ya Morisaki paling atas Nomor 2 itu Si Ken Wakashimatsu dari Raid Nomor 3 ini Wakabayashi SR Gitu Udah gitu gue pakai back Ada Bunak, ada Vulkan Jito gue pakai yang ini teman-teman SR juga Udah gitu ada Xiaojung Wang Misaki Oh Wairan Oke ini ada pemain Korea nih Li Jadi kalau teman-teman gak komplit Minimal Minimal tuh teman-teman harus punya Striker AM DM Back Itu satu-satu teman-teman Kalau enggak susah Oke jadi gue mau target Cetak gold itu pakai O-Wairan Atau enggak silih ini teman-teman ya Kalau teman-teman punya O-Wairan yang lain Juga gak masalah Tapi lebih bagus lagi yang warna hijau Karena hijau itu dapet Buff Oke kita coba Oke teman-teman yang belum subscribe channel gue Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke kita coba Oke jadi susahnya ini memang nahan Supaya kita gak kebobolan ya teman-teman Susahnya itu Kalau nyetaknya gak terlalu susah Lumayan teman-teman ya Jadi kita kalau bisa kita kasih ke pemain Yang warna hijau untuk passing Tuh Hijau aja belum tentu Dapet ya Kecuali memang dia bagus ya Kalau teman-teman punya siapa tuh Punya Si Awi yang baru Oke juga itu teman-teman Oke ini kayak begini nih bahaya teman-teman ya Kalau pakai Morishaki sih gue gak pusing ya teman-teman ya Don't you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kalau teman-teman punya vulkan vulkan itu lebih bagus ditaruh di belakang ya teman-teman jangan taruh di depan kecuali teman-teman gak punya pilihan karena kita butuh back kita butuh back yang kuat juga teman-teman kalau teman-teman gak punya keeper yang kuat kayak Morishaki gitu teman-teman jadi kalau teman-teman merasa wah ini kejebolan nih udah teman-teman ulang aja gak usah diterusin jadi diulang lagi diulang lagi jadi mesti sabar ya yang ini susahnya karena masalahnya rata-rata orang di keeper ya teman-teman ya masalahnya di keeper bukan masalah di catnack ballnya aduh oke oke nah 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 bahaya bahaya oke Snyder lawan gajah jangan dong ah oke aduh corner ya oh enggak oh win oh oke 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 1-0 babak pertama lumayan oke oke kita tinggal cetak 1 goal lagi terus kita defense terus kita Oh oke maalwa si nih harina ふ love oh lu waduh-waduh waduh waduh oke bahaya teman-teman ah dapat juga akhirnya oke ini vulkan yang ini bagus ya teman-teman ya vulkan yang ini bagus teman-teman tapi dia gak segede shootnya itu gak segede vulkan yang lain yang merah itu gak segede itu cuman dia bagus di blok sama tekel itu gak usah ditanya ya teman-teman itu toplah oke oke dapet oke kita tinggal cetak 1 bol waduh-waduh waduh mana nih waduh 700 ya gak dapet oke let's go oke jadi untuk saja ini teman-teman lebih bagus pakai sojung guang yang hijau karena dapet buff ini kita coba shoot ini kita coba shoot waduh ini bahaya nih teman-teman harusnya itu mpd waduh ini siapa nih boleh gue dong nah itu dia yang gue cari oke V nah ini dia teman-teman saatnya nyetakol pangeran Arab mau nyetakol undangan pasir gila sentrom oke kita lihat salinas oke salinas terima kasih oke kita tinggal defense 5 menit lagi teman-teman 5 menit lagi kita kelar nah aduh bahaya 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 oke kita kasih tackle kita kasih tackle bahaya dia oke kita kelar teman-teman akhirnya nah susahnya jadi kita defense nya itu ya teman-teman supaya gak kebobolan kalau keepernya keeper lemah teman-teman jadi keepernya cuma buat pelengkap yang penting bisa main aja teman-teman kalau teman-teman punya Morisaki DM1 sama back 1 sama keeper keeper masalah itu cuma ada 3 jadi terserah gak masalah kalau teman-teman punya Morisaki gak pusing tapi kalau keeper teman-teman itu si Wakashimatsu atau gak Wakabayashi itu hati-hati ya teman-teman pelan-pelan mainnya sabar oke kita coba ngeteng daily gacha oke agility pickup transfer oke ada chance oke ada chance oke ada chance oke ada chance ya jadi teman-teman itu challenge road masih lama ya sampai tanggal 29 jadi abis 29 itu mungkin baru DF teman-teman jadi teman-teman santai aja gak usah terlalu dikejar-kejar oke song oke dapet eser nih oh bukan eser ya sup oke segitu aja video teman-teman kali ini nanti di next video gue bahas yang ix3 itu nanti seterusnya seterusnya teman-teman ya gitu jangan lupa subscribe teman-teman kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati